musik musik bang Billy terkait ingin meneruskan tradisi almarhum yoga itu yang menyunati itu gimana sih bang oh sebenernya kemarin itu pas diunatiin bisa dibilang dia anaknya temen lah kebetulan memang dia pengen disunat terus gue juga kebetulan dia juga keinginan sendiri mau keinginan sendiri terus gue ada rejeki ya sebenernya kalo misalkan dibilang untuk meneruskan gak juga selagi kita punya rejeki selagi kita bisa ngebantu orang ya kita bantu aja gak ada maksud apa-apa tapi memang pas momennya gue punya rejeki gue bisa ngebantu gue bantu itu aja sih temen-temen tapi untuk bang Billy sendiri ada santunan ke yatim piatu gak sih bang Billy tiap bulannya kah atau kapan itu cukup biar gue aja yang tau lah tapi hal itu juga maksudnya jadi kebiasaan yang diturunkan oleh almarhum kan juga dulu banyak anak aslinya luar biasa ya mungkin mungkin itu yang selalu kita ingat maksudnya keluarga yang selalu kita ingat sosok almarhum memang orang yang sangat peduli sama siapapun dan insya Allah selagi hal yang baik yang positif kalo bisa kita tiru kita tiru jangkan hal apa ya hal semacam itu yang positif-positif yang di omongin sama almarhum tentang gue untuk selalu saing sama keluarga selalu gue jalankan gitu sih gitu aja apalagi bang mungkin kebiasaan-kebiasaan baik saling memberi yang lo akhirnya gue juga gak saling memberi sekali lagi yang harus gue gasbawahi selagi kita mampu selagi kita bisa berbagi kita berbagi ya sebenernya biasa aja sih cuma nyunatin doang nyunatin terus juga ya apa sih bagi-bagi apa sih biasa aja sih sebenernya ya intinya gitu aja sih kalo bisa kita bisa nolong kita tolong gue gak gak berlebihan juga tapi hari diajak juga itu bang main bola diajak iya mau main bola sekalian bikin flop seneng main bola juga apa gimana tuh apa yang ngajakin seneng main bola iya seneng main bola juga wacanya masih disini eh Lasyah ditanya sama om nih buka kacanya buka kacanya Lasyah sini bedeli ditanya sama om ganteng tuh Lasyah udah ditunat ya enak gak Tuna enak enak om bilik gimana sih orangnya baik apa gimana iya lo artiin dah gini aja deh lo tau namanya dia gue kasih duit gue cap gocap udah pada tau ya enggak lo coba ayo ha gua kasih gocap gocap gua kasih gocap gocap gua kasih gocap gocap gua kasih gocap gocap iya tar aja bang bilik tar aja iya gimana gimana bang bilik gimana om bilik gimana om bilik rahasia namanya teman-teman selebriti tadi kan di ruangan dia kan nama siapapun deket ya, itu baik banget, kenapa gue sempat dikata dia baik, pinter dan sopan jadi pas di ruangan gue bilang sama teman-teman, gue sih bukannya nyuruh untuk ngasih ini bocah, tapi jujur, bocah ini kan gak ngerti duit sama sekali gue bilang sama teman-teman, karena teman-teman gue juga ngerangkul dia gue bilang sama teman-teman gue, bro kasih duit deh seribu perak aja dia gak ngerti tapi dia sangat senang sekali, gitu loh dikasih lah sama teman-teman selebriti dikasih sekian, sekian, sekian dia tuh sangat eksiatif dan seneng banget dan dia tuh punya calengan kalau boleh cerita di vlog gue dia tuh pengen sunat, pake calengan dia terus tiba-tiba karena gue tau dia mau buka calengan buat disunat, yaudah dia mau gak mau, akhirnya gue nyunatin ya itu sih ceritanya tapi ngikut ke seharian lu gak Bang, Bil? ya kadang dia ngikut, kadang gak ini kebetulan lagi mau ngikut aja mau main bola bang ketemu di mana Bang? nemu di gorong-gorong, kalau gak pernah pasti lagi ngambang gitu gue ambil terus nih bocah kasihan tapi mau bawa rumah umurnya sendiri berapa Bang? ditanya Om, umur berapa? empat tahun empat tahun mau jadi artis gak kayak Om Bil? udah udah apa sih yang mau buat lo jadi ibaratnya? apa ibaratnya jadi apa? mengangkat dia lah nah itu awalnya gimana? sebenernya gak, ngangkat juga sih ya ini sejalannya aja, gue gak bisa langsung ngomong gue ngangkat anak, ntar kesannya seperti apa intinya gini, ini selagi anaknya ini baik sopan, terus nurut sama gue, gue suka gitu loh ada satu ketika ini bocah, kan orangnya baik nih terus tiba-tiba gue turun dari tangga terus dia bilang, bos, bagi duit bos hah, gue kaget, ini bocah udah ngerti nih, songong nih gue bilang udah dong, gue bilang sama dia, gak boleh minta-mintanya ya, udah, terus gue bilang sama emaknya bilangin, gak boleh minta-minta terus gue ke ruangan, gue ke ruangan editor dia dateng, dia mau nangis kali gue jadi sedih kan dia bilang gini, bos maafin lasya ya, salima gitu-gitu terus, iya anak-anaknya, sini terus kayak salim, terus bos maafin lasya, lasya salah gitu-gitu minta anaknya, gimana minta maafnya sama bos? apa, apa, yang bener maaf ya bos, tapi ngomongin aap ya bos salimnya sama bos gimana? kita punya tiga tos-an, tos yang keren pertama, H dulu yang semangat, H-nya ya yang semangat, awos dadung, dadulang yang gini yang semangat, twip-up-nya tuwep-up tuwep-up udah makasih temen-temen bang Beli, satu lagi bang Beli, satu lagi tadi kan gue bilang di koror-koror ya, gak percaya bang Beli, satu lagi bang Beli kan ini, apa, sayang yang mana kecil nih jadi, ini gak sih pengen cepat punya ngomongan juga, Nika gitu biar, biar tersalurkan gitu ya siapa yang pengen eh, siapa yang pengen, siapa yang gak pengen punya anak pengen lah, pengen tapi kan memang balik lagi lah Allah Subhanawattal yang ngatur amin siap